Oke guys, sebelum kita mulai unboxingnya, boleh dong kalian subscribe dulu channel Youtubenya Umi Kemudian like, comment, and share ke seluruh media sosial kalian Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi Setiap ada update-an terbaru dari video-video Umi Cus, Umi ambil dulu Berat banget guys Jadi Umi agak-agak tersusah-tusah gitu lah Kita buangin dulu ini-nya ya Yeay, sudah terbuka Berat sekali guys Umi kira ini berat karena dilapisi dengan packing kayu Ternyata tidak guys Jadi hanya benar-benar kargus Ini rapi banget Karena dia rapi banget itu Umi kira ini ada packing kayunya lagi Karena berat juga Ternyata enggak Oke, kita keluarin aja langsung Wow, apakah ini guys Masih dilapis bubble wrap Kalian belum bisa lihat isinya apa Dan yang ini juga Wow Oh iya, Umi lupa kasih tau guys Kalau Umi kemarin beli ini Di Brika Indonesia Ini dia Brika Indonesia Ini alamatnya di Shopee Kalian bisa lihat aja Nanti cek langsung ke sana Dan barang yang Umi beli ini Beli ini kemarin Bisa satu paket sama ini guys Jatuhnya itu lebih murah sekali Oke, Umi langsung buka Yang kecil dulu ya Taraaa Tuh, udah terbuka guys Jadi sekali lagi Umi mau kasih tau Hari ini khusus spesial Buat video unboxing ya guys Kita belum nge-review Nanti Umi bakal Buatin video berikutnya lagi Untuk nge-review satu-satu produk Yang Umi terima hari ini Sudah kosong Wow What is this? Wow Kita buka ya Taraaa Ini dia guys Jadi ini tuh adalah Kamera GoPro guys Jadi kamera GoPro Dari merek Brika Nah oke guys Ini aja dulu Segini dulu Kalian lihat bahwa ini adalah Kamera GoPro Jadi Untuk fiturnya Review dan lain sebagainya Nanti bakal di video berikutnya Ini kita buka aja dulu ya Wow Oh ini langsung kayak gini Wow Ini dia guys Oh 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 Yeay Ini dia Ini gimana bukanya ya Maaf ya Kalau ada salah-salah Ini Umi juga Agak-agak Ini Umi bukanya gimana nih guys Oh jadi Atasnya ini langsung tempelan kameranya Sementara di dalamnya itu ada peralatan Ini kayaknya kepala chargernya Terus ini kayaknya buat Cantolan kameranya Kalau mau dipakein ke Apa ya Nanti Umi cari deh dulu Soalnya Umi baru pertama kali juga nih Punya Punya ini apa namanya GoPro kayak gini Nah ini tuh Kabel Kabel USB Untuk ngecharg Nah ini tuh ada kayak Apa ya Baut Apa-apa gitu Untuk di holder Mungkin untuk di tongsis Atau di tripod gitu Nah terus ini ada apa lagi nih Umi Umi Belum tau nih isinya apa aja semua guys Tapi nanti Umi review Jadi Umi bakal pelajarin dulu Dan Umi bakal review ke kalian Satu-satu ya Buatin videonya Jadi nanti ini sendiri Mix on clipnya video sendiri Biar gak kepanjangan videonya Dan gak campur atuk Nah ini juga Umi Entah lah ini apa itu Ini ada kayak capitan gitu guys Banyak banget loh isinya Dalam kartu sini Banyak banget Oh ini kartu garansi Ini apa ya Kayak Kayak holdernya gitu juga Holdernya untuk di tongsis kali ya Ini ada jepitan lagi Asli ini semua alat-alat di dalam sini Ini Umi baru pertama kali lihat guys Ini kayak kabel buat mengikat-ngikat Itu apa sih namanya Buat ngerapiin kabel juga Tapi yang permanen Terus ini ada macem-macem nintah Umi Umi belajar dulu ya Ini apa aja guys Bingung deh Sumpah Nah ini kayak pembersih kameranya gitu Ini apa ya Tali kayaknya ya Talinya Tanya kuang hold Ini stiker Dari Bika B15 Ini ada manual booknya Ini Umi gak tau ini apa nih Ada kayak kawat-kawat gitu Dan ini dia Ini adalah Oh ini pengganti penutupnya ya Jadi Kamera berika ini Dia udah dikasih cash Untuk anti air Jadi ini bisa langsung dipake di air guys Umi gak sabar deh Kalo pulang ke berau Terus itu Pergi ke derawan Ke biduk-biduk Umi gak sabar banget Udah ini Ketelaga biru gitu Untuk ngambil gambar Bawah ke air guys Aduh Udah Gak sabar nih Mau pulang ya Semoga pandemi ini Segera berakhir Dan Umi bisa langsung Cus deh pulang kampung Nah ini guys Alatnya Nanti Review-nya Nanti aja Karena Umi harus pelajari dulu Cara pakainya bagaimana Umi baru pesan-pesan aja Dan Umi juga belum tau Cara pakainya gimana Ini aja Umi bingung Coba cara ngelepasnya Bagaimana guys Oke lah Kalo kayak gitu Gak usah kita lepas Kayak gini aja Udah Nanti Umi pelajarin dulu Umi masukin lagi kembali Semua barang-barangnya Guys ya Nanti baru Umi Buatin Video review-nya Tuh Udah Udah nanti Umi pelajarin dulu Ini apa aja isinya Oke Kita sisihkan dulu Dan kalian pasti udah penasaran kan Yang satunya itu Umi pesen apa Sangkingnya Sakingnya Excited banget loh Dapet ini harga murah Ini tuh cuman sekitar Karena dibeli sama ini Murah banget lah Oke Umi simpan dulu ya Umi sisihkan dulu Nah ini Umi mau sisihkan dulu Umi mau buka yang ini Di kartusnya Oke kita lanjut buka yang ini ya guys Apakah ini isinya Ternyata kita dapet kaos guys Kita dapet kaos Kaos dari Biste di Community Yeay Terima kasih Brika Terus Tara Ini dia Jadi Barang yang Umi pesen diberikan kemarin Adalah Jimbal Atau stabilizer Nah Umi itu Pesen tipe yang ini Karena udah banyak juga Direview Sama beberapa Youtuber dan vlogger Kalau ini bagus banget Jadi kalau kita megang handphone itu Udah gak capek Megang dua tangan kayak gitu Tapi udah bisa Pegang si Jimbal ini aja Terus itu bisa Stabil juga Walaupun tangan kita Goyang-goyang Tapi hasil tangkapan Kamera kita itu Gak goyang Terus Tombol-tombolnya itu Udah ada di bagian Jempol gini Semua Bisa dengan satu tangan Udah bisa ngatur segalanya Gitu Makanya Umi pernah Sama banget Yaudah deh Umi bela-belain Beli ini Nah kalau kalian Ngikutin video Umi kemarin Yang unboxing ini ya Umi kan pernah tuh Unboxing Tongsis Plus tripod Kayak gitu Tongsis mini Apa sih bedanya Sama ini Kenapa Umi harus beli Jimbal ini lagi Jadi tuh beda banget ya Kalau tongsis itu Memang lebih Kegunaannya untuk Keperloan foto-foto Untuk kalau misalnya Pergi sendiri Dan lain sebagainya Itu gak ada yang Foto-in Gak ada yang video-in Kita bisa pakai itu Nah kalau Jimbal ini Lebih ke Fungsinya untuk Stabilizer tadi Supaya Ngesuk-ngesuk Videonya itu Bagus guys Jadi bener-bener Smooth banget Oke Langsung aja Umi buka ya Umi kira ini Ditarik Ternyata itu dia Tidut Ternyata gitu guys Bisa dibuka Nah Tuh Jadi dia udah dapat Cash Hard cash Kayak gitu Ini udah Taruhin bawa dulu ya Nah Jadi dia udah dapat Cash Kayak gitu guys Jadi cashnya ini Tebel banget ya Kayak hard cash Kayak gitu Dan kerennya lagi Untuk si Brica ini Cashnya itu Dia udah ngikutin Bentuk si jimbalnya guys Jadi gak Langsung Kayak Apa Treple storage Yang tadi itu Kebanyakan jimbal kan Kayak gitu Tempatnya hanya Tas kayak gini Tok gitu Tapi gak ngikutin Bentuk-bentuknya Jadi kayak Di dalam itu Ya bisa goyang Sana-sini Kayak gitu Nah sedangkan Si Brica ini Cashnya itu Udah ngikutin Bentuk si jimbalnya ini Jadi kayak Ya Ya digoyang-goyang pun Ini gak bakal Gak bakal Apa Digoyang-goyang pun Ini gak bakal Tertindis Satu sama lain Isinya Kayak gitu Oke langsung aja Kita buka guys Bentukannya gimana Satu Dua Tiga Tara Wow Wow Nah yang pertama guys Kita dapat ini Ini adalah Seperti amplop hitam gitu Isinya ini Ntar Umi liat dulu ya Isinya apa Oh iya Ini isinya Manual book Dan kartu garansi Terus kita dapat ini Ini juga yang belum Umi pelajari Fungsinya apa Umi lo beli Tapi belum belajar Karena memang Niatnya nanti Belajarnya Setelah Produknya datang Baru Umi pelajari Sekaligus Coba Jadi kan enak gitu Langsung praktek Nah terus disini Kita dapat Tripod mini nya gitu ya Jadi ini bisa Buat kaki Tambahannya Nah bisa jadi Tripod mini juga guys Tuh Bisa jadi Tripod mini Ini bisa dipake Dimana aja loh Tuh Tripod mini Terus Ini ada Kabel USB Untuk ngecharge Si jimbal nya Dan Ini dia guys Jimbal nya Yeay Ini udah kosong Nah jimbal nya itu Nanti digunain Tuh Bisa kayak gini guys Tuh Bisa kita pake kayak gini Buat nge-shoot Nge-shoot Ini buat handphone ya Tuh Terus disini juga Udah ada Tombol-tombol Untuk mengatur Si jika ini Ini kalo gak salah Tombol trigger Terus itu Ini udah ada Nge-lock Jadi dia Kalo kita pasangin handphone Terus itu Kita konekkan Handphone kita Terus Kita atur Jadi dia bisa langsung Kameranya itu langsung Pas gitu loh Di Di Muka kita Kayak gitu Atau Di Kita hadapin kemana Kayak gitulah Intinya Dia jadi pas Jadi stabil Dan Gak goyang-goyang ini Jadi kayak Misalnya tangan kita goyang-goyang Kameranya bisa Tetap stabil Nanti Kita review Jadi We pelajarin dulu ya guys Ini Cara penggunaannya Tekniknya Yang jelas ini Keren banget Ini Disininya karet Sini karet Bisa diputer Guys Nah Ini bisa diputer Tuh Ya Bisa diputer Terus Ini ada Untuk ngelocknya Juga Dan Bentar deh Kita review Seperti yang Umi bilang Di awal tadi Kenapa Umi sekaligus Beli si GoPro ini Karena Beli satu paket Dengan gimbal ini Itu dapetnya Lebih murah guys Kemarin Cuman sekitar 1.400.000 Atau 1.500.000 Sudah dapet Dua produk ini Ketimbang Kalo beli Beli sendiri-sendiri Ini tuh Sekitar 1.600.000 Kalo gak salah Terus Si GoPro nya Sekitar 900.000 Atau 1.000.000 Jadi Kalo ditotalin tuh 2.000.000an Lebih lah Dan Umi dapetin ini 1.4 Dari Berikan Dan Yang kerennya Kita dapet Kaos Kaos Brika Steady Community Yeay Thank you Brika Oke guys Sampai disini dulu Unboxingnya Umi Jadi hari ini Bener-bener Cuman unboxing Kita gak ada Review-review Produk Nanti Review nya sendiri Umi pelajarin Dulu semuanya Supaya Saat Umi Nge-review Dari masing-masing Produk ini Gak ada yang salah Dan gak ada yang Keskip Gitu guys Untuk informasinya Biar kalian semua tahu Gunaannya apa Dari beberapa produk Yang Umi pesan Oke guys Thank you Udah nonton video ini Sampai selesai See you Di video Umi berikutnya Daaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax